Sidang perdana dari tersangka Ferdi Sambo CES di pengadilan negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 lalu telah mengungkapkan sebuah fakta terbaru terkait dengan penembakan Brigadir J oleh Ajudan mantan Kadif Propam Polri tersebut. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir J ini yakni Kamarudin Simanjuntak telah memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan dan juga telah mengatakan bahwa Putri Candrawati inilah yang diduga kuat yang menjadi otak dibalik insiden dari pembunuhan Brigadir J ini. Sedangkan Ferdi Sambo ini hanyalah mengikuti skenario dari Putri. Putri ikut merancang pembunuhan tersebut, menyiapkan uangnya, ada perannya jelas menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya, ujar Kamarudin Simanjuntak. Menurut Kamarudin Simanjuntak, sudah tepat jika tersangka Putri Candrawati atau Ibu Pisi ini dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sudah, tepat dijerat pasal 340, yang harusnya lebih dulu digantung dia, Putri Candrawati, karena dia ala otaknya. Sebetulnya tersangka Ferdi Sambo itu telah ngikutin dia yakni Putri, karena dia hasratnya tidak terpuaskan, ungkap Kamarudin. Menurut dari Kamarudin, Putri Candrawati ini telah melakukan hal demikian yang dikarenakan tidak bisa mendapatkan kepuasan dari almarhum Brigadir J. Tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu, hasrat dari Joshua, maka dia provokasi suaminya dengan menuduh Joshua kurang ajar, imbunya. Dalam kesempatan yang sama juga, diketahui bahwa sebelumnya Kamarudin Simanjuntak juga dengan tegas telah mengatakan bahwa istri dari Ferdi Sambo, yakni Putri Candrawati disebutkan telah dengan sengaja menggoda sang ajudannya, Brigadir J, namun gagal total. Menurut dari Kamarudin Simanjuntak, Putri Candrawati ini sudah berhasrat pada Brigadir J, namun niat dari Putri Candrawati saat itu disebutkan tak kesampaian. Adapun Putri Candrawati, kata dari Kamarudin Simanjuntak, yang ibu Putri kesal karena upayanya tersebut disebut tidak berhasil atau gagal total, maka Putri Candrawati disebut memprovokasi sang suami, Ferdi Sambo. Peran Putri Candrawati pertama menggoda Brigadir J, menggoda supaya dia diperkosa tapi enggak kesampaian. Karena Brigadir J pernah mendengar hotbahnya pendeta Gilbert Lumoindong, dia pendeta terkenal, kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki kamu berlari, bukan mendekat. Nah Joshua sudah benar dia berlari keluar, katanya. Maka pada saat itu, kata Kamarudin Simanjuntak, niat dari Putri Candrawati ini diperkosa oleh Brigadir J namun tidak berhasil. Yang kedua fakta perbuatannya, Putri Candrawati, dia mengundang lagi ke kamar tidurnya, ini kan tidak lazim, katanya. Selain itu Putri Candrawati juga telah menyuap sejumlah saksi yang hingga bahkan hingga lembaga negara. Dia, Putri Candrawati, menyuap, menyuap saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain sampai ke arah istana dia mengutus salah satu ketua komisi DPR, katanya. Kemudian Putri Candrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, menelpon sang suaminya, Ferdi Sambo, lalu mengatakan jika saat itu Brigadir J ini telah melakukan hal yang dianggap kurang ajar. Kurang ajarkan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta apa sih kurang ajarnya. Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh, yaitu tanggal 7. Dia menelpon sehingga suaminya, Ferdi Sambo, di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan, kata dia. Peran Putri Candrawati selanjutnya, kata Kamarudin Simanjuntak adalah membuju Bripka Ricky Rizal untuk membunuh Brigadir J.